Halo Halo balik lagi bersama gue ke FKF di Medikaterapi dan sekarang gue akan ngebahas Tomika Reguler yang akan keluar di tahun 2020 ya 2020 dan ini ada yang yang gue dapet tuh infonya ada dari Januari sampai Mei ya Yap yang pertama yang ini ya 2 Januari 2020 yaitu personel transport vehicle ya ini bis-bisda untuk polisi ya bis untuk polisi atau militer gitu ya ini apa namanya bis standar sih bis standar tapi mudah-mudahan sih ya jadinya tomikanya bagus ya terus bulan Januari yang kedua itu ada BMW Z4 BMW Z4 cukup lumayan ya kalau waktu itu ada BMW Z4 juga ya tahun berapa gitu ya ada juga BMW Z4 tapi ini yang versi 2020 nya BMW Z4 dan mudah-mudahan sih enggak ada yang yang spesial color nya ya sebuah jadinya belinya tuh cuma satu mobil aja gitu ya kan terus yang ke bulan Februari bulan Februari itu nah ini dia ada DHL truck nah DHL truck ini nih biasanya biasanya tuh lisensinya itu dia cuma ada di matchbox ya matchbox ya matchbox matchbox Mattel ya biasa ada di matchbox tapi akhirnya Tomika dapat lisensinya ya lisensinya DHL truck nih inceran gue nih DHL truck karena jarang-jarang Tomika dari dulu sampai sekarang biasanya dia eh apa kalau truck pengiriman gitu truck yang ada pengiriman yang ada di Jepang doang gitu loh jarang-jarang ada yang kayak truck DHL kayak gini karena mungkin masalah lisensi juga kali ya masalah lisensi tuh biasanya rada-rada sulit ya biasanya ya mungkin matchbox sekarang udah melepas lisensinya atau udah selesai lisensinya diambil sama Tomika bagus deh yang kemudian yang kedua itu ada ini dia Ferrari F8 Tributo ya Ferrari keluar lagi akhirnya akhirnya Ferrari ke Ferrari keluar lagi di Tomika ini yang gue bilang ini mobilnya mirip-mirip yang Ferrari yang kemarin yang kemarin yang kemarin realis apa itu namanya oh ya ini Ferrari ini mirip-mirip versinya kayak versi Ferrari 458 ya yang kemarin keluar juga di Tomika reguler yang ada merah kuning dan mudah-mudahan sih ya tapi sih kayaknya kalau misalnya gua lihat sih bakal ada special color nya juga ya kalau Ferrari sayang sayang juga kalau misalnya enggak ada special color ya kan kalau nggak ada special color itu sayang kalau Ferrari kayak gini kayaknya Tomika bakal ngebuat si special color nya terus yang ke untuk bulan Maret Hai Yap bulan Maret ada Aston Martin funquist Zagato ya funquist Zagato ini juga salah satunya juga Aston Martin pernah nggak ya dulu ya gua sedikit rada lupa yang seri F yang seri F itu pernah nggak di ya yang lupa semartin kayaknya belum pernah ya seri F ya zaman dulunya terus yang bulan Maret mobil keduanya adalah nah ini dia Suzuki Katana ini kayaknya bakal gue incer nih mudah-mudahan sih ya versinya Suzuki Katana yang baru ya itu bagus dan mudah-mudahan sih ya ada special color juga ya karena emang kalau warnanya hitam gini dong kayaknya nanggung banget ya kan Suzuki Katana 2020 nomor 19 ini juga motorasinya juga kayaknya baru keluar nih Yap untuk bulan April bulan April ya ini dia bagian suatu traktor nah bakal keluar nih Itachi EX 8006 ini traktor juga membuat excavator ya excavator untuk mengeruk tanah dan kemudian April yang mobil keduanya adalah Porsche 911 Carrera 4s ini kayak mobilnya jauh lebih apa ya mobil itu jauh lebih racing ya dibanding yang yang Porsche Carrera yang sebelum-sebelumnya 9911 Carrera yang sebelum-sebelum itu kayaknya biasa-biasa aja Cuma ini kalau ini yang baru kayaknya lebih racing ya 4s ini ya tuh untuk nomor Porsche tuh silah tahun depan ada di bulan April Omica Porsche kemudian untuk yang bulan Mei kita lihat lagi bulan Mei gambar kepotong bulan Mei ada Toyota Corolla Toyota Corolla standar lah ya Tomika juga sering banget ngeluarin Toyota Corolla dan standar lah dan paling juga ada special color nya ya kemudian Nissan Skyline yang terbaru 2020 ini juga bulan Mei juga keluar di luar lagi Nissan Skyline Nissan Skyline sih standar ya udah 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 kayaknya udah langganan ya di Tomika tuh keluar Nissan Skyline Yap itu dia guys yang Tomika regular tahun 2020 ini sebenarnya dibilang sudah confirm confirm ya tapi ada yang mungkin ada yang karena ini masih bukan mock-up ya karena masih apa masih gambarnya itu masih masih belum official gitu ya jadinya tuh mudah-mudahan sih yang yang ada di sini tuh keluar semua terutama yang Ferrari DHL yang gua Incher dan Suzuki Katana ya mudah-mudahan sih bakal keluar semua itu Oke guys thank you for watching dan jangan lupa subscribe comment dan sebarkan dan sampai ketemu lagi di video berikutnya thank you guys